Paman, kenapa kamu ada di Universitas Tianhai? Chen Yan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah meninggalkan Dojo. Saya di sini untuk mengurus sesuatu. Ningki tersenyum. Oh. Hati Chen Yan bergetar, seolah dia telah menebak sesuatu, dia melirik ke arah Dojo. Silakan, aku akan jalan-jalan di sekitar sini. Ningki melambaikan tangannya. Paman, kamu seharusnya tidak terlalu mengenal Universitas Tianhai, kan? Haruskah aku mengajakmu berkeliling? Chen Yan mengajukan diri. Pamannya ini terlalu misterius. Dia hanya ingin tinggal bersama Ningki untuk sementara waktu. Masih banyak pertanyaan di benaknya yang belum dia tanyakan. Hem, tidak apa-apa. Ningki mengangguk. Chen Yan dengan penuh semangat mengajak Ningki berjalan-jalan di sekitar Universitas Tianhai. Tatapan Ningki mengamati setiap sosok. Sistem mengatakan bahwa keturunan Tuan Tua Taisang ada di kampus, tetapi terdapat lebih dari 50 ribu mahasiswa di Universitas Tianhai. Jika dia tidak menggunakan metode khusus, Ningki merasa seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Setelah berkeliling, Chen Yan akhirnya mengetahui bahwa Ningki sekarang adalah mahasiswa Universitas Tianhai. Setelah mengetahui berita ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Ini sudah larut, aku akan kembali ke asrama. Ningki tersenyum tipis. Eh, oke. Chen Yan mengangguk tanpa sadar. Saat dia bereaksi, Ningki sudah pergi jauh. Nua, bantu aku mencari siswa dan guru bermarga Li di Universitas Tianhai. Pemimpin, total ada 4563 siswa dan guru bermarga Li di Universitas Tianhai. Apakah Anda ingin semua informasi mereka? Ya. Ketika Ningki kembali ke asrama, informasi yang dia inginkan langsung dikirimkan kepikirannya melalui Nua. Dia dengan cepat membaliknya. Menurut legenda, nama Taesang Lao Jun adalah Li Er. Jika keturunannya tidak mengganti namanya, maka di antara orang-orang yang bermarga Li ini, pasti ada keturunan Taesang Lao Jun yang disebutkan dalam sistem. Ada tujuh orang di sini dengan latar belakang khusus. Saya bisa lebih memperhatikan mereka. Ningki merenung. Hanya ada Chen Sojun di asrama, tapi Lin Jun dan Yu King Feng juga kembali satu demi satu. Begitu Yu King Feng kembali ke asrama, dia langsung berkata dengan ekspresi kasihan, sayang sekali. Saya baru tahu bahwa ada pertunjukan bagus untuk ditonton di Dojo Taekwondo, tetapi ketika saya bergegas ke sana, itu sudah berakhir. Pertunjukan yang bagus. Acara apa? Keingin tahuan Chen Sojun dan Lin Jun tersulut. Kamu kenal Zhang Fei Yu, kan? Yu King Feng tersenyum. Dia adalah putri dari ketua Arctic Ridge Corporation. Meskipun dia masih pelajar, kekayaan bersih pribadinya telah mencapai lebih dari 100 miliar. Pertunjukan bagus yang Anda sebutkan ada hubungannya dengan dia. Sifat pemalu Chen Sojun telah hilang, dan matanya menunjukkan ekspresi antisipasi. Kekayaan bersih lebih dari 100 miliar. Aku akan pergi. Lin Jun membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Itu benar, itu dia. Hari ini, ada orang-orang yang bertarung di Dojo Taekwondo karena dia. Cek-cek, aku penasaran dua orang mana yang berani mengejar Zhang Fei Yu. Siapa yang tidak tahu kalau perkumpulan elitnya kejam dalam hal ini? Universitas Tianhai. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan menyerang mahasiswa baru. Bahkan para senior pun takut pada mereka. Di antara mereka, amarah Zhang Fei Yu adalah yang paling menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang mampu menekan ular dan kalah jengking seperti itu di masa depan. Yu King Feng mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia bukan ular beludak. Chen Sojun segera membalas, wajahnya memerah. Apakah dia kekasih impianmu? Mereka bertiga memandang Chen Sojun. Jejak kepanikan muncul di mata Chen Sojun saat dia buru-buru menyangkalnya. Baiklah, berhentilah menyangkal. Siapa yang bisa kamu bodohi? Aku tidak menyangka kamu akan menyukai Zhang Fei Yu. Sayang sekali dia hanya bisa menjadi kekasih impianmu. Tidak mungkin kalian berdua bisa bersama. Yu King Feng memandang Chen Sojun dengan kasihan. Tidak, aku tidak. Chen Sojun dengan lemah menyangkal. Kota Tianhai, Distrik Villa Tengah Gunung Kawasan villa ini terletak di atas gunung 500 meter di atas permukaan laut dekat pusat kota. Ini adalah tempat pemandangan yang terkenal. Banyak wisatawan yang naik gunung untuk menikmati pemandangan malam kota Tianhai. Mereka yang bisa tinggal di Distrik Villa Mid Mountain adalah orang-orang kaya atau terhormat. Kekayaan bersih mereka setidaknya 10 miliar. Di kawasan villa, ada yang paling mewah. Di tempat seperti kota Tianhai di mana setiap inci tanahnya bernilai emas, hanya tamannya saja yang menempati luas lebih dari seribu meter persegi. Zhang Fei Yu duduk di sofa sementara Zhang San duduk di sisi lainnya. Ayah, sudahkah kamu menyelidiki latar belakang orang itu? Saya bertemu dengannya di sekolah. Dia sepupu Chen Yan, kata Zhang Fei Yu. Chen Yan. Zhang San mengerutkan kening. Dia putri Wang Nan, kata Zhang Fei Yu. Berbicara tentang Wang Nan, Zhang San akhirnya teringat. Sorot matanya tiba-tiba berubah. Kamu bilang dia sepupu Chen Yan. Apa nama belakangnya? Nama belakangnya Ning, Ning Beixuan. Itulah yang tertulis di profil muridnya. Zhang Fei Yu mengeluarkan dokumen dari tasnya dan melemparkannya ke meja kopi. Ning Beixuan. Mata Zhang San sedikit menyipit. Setelah membaca informasi tentang Ning Ki, dia merenung sejenak. Sebuah wajah yang sudah lama tidak dia ingat muncul di benaknya. Waktu itu, saya mengikutinya siang dan malam. Kalau dia punya anak laki-laki di luar, saya seharusnya tahu. Itu anaknya atau bukan? Jika ya, bagaimana dia melatih seni bela dirinya? Apakah dia tahu tentang ayahnya? Ayah, ada apa? Orang ini sangat menyebalkan. Bantu saya menemukan seseorang untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah meminta Universitas Tianhai mengeluarkannya. Kata Zhang Fei Yu. Zhang San kembali sadar dan berkata dengan tenang, tidak perlu mengusirnya. Bagaimana kalau begini, cari kesempatan untuk dekat dengannya. Apa, dekat dengannya? Zhang Fei Yu memandang Zhang San dengan tidak percaya. Ya, dekat di dia. Dia mungkin putra teman baikku. Pergi dan coba cari tahu. Juga, kirim seseorang ke keluarga Wang Nan untuk mencari tahu dari mana asal anak ini. Kata Zhang San. Putra seorang teman baik. Sedikit kecurigaan muncul di mata Zhang Fei Yu. Namun melihat sikap tegas Zhang San, dia hanya bisa mengangguk dan menyetujui. Setelah Zhang Fei Yu keluar, Zhang San menelpon. Bantu aku mengundang Tuan Hong kemari. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berusia empat puluhan dibawa ke vila oleh seorang pelayan. Melihat ini, Zhang San segera berdiri dan maju untuk berjabat tangan dengannya. Tuan Hong, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Sama seperti biasanya. Tapi ku dengar bisnismu menjadi lebih besar lagi, Bos Zhang. Hong Wenwu berkata sambil tersenyum. Tawanya penuh energi dan sangat keras. Seolah seluruh vila bisa mendengar suaranya. Kamu menyanjungku. Ini hanya bisnis kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Master Hong? Zhang San tersenyum sopan. Bos Zhang, beritahu saya. Apa yang Anda perlukan bantuan saya? Hong Wenwu langsung ke pokok permasalahan. Seperti ini, Tuan Hong. Putra seorang teman lama saya tiba-tiba muncul kali ini. Tampaknya budidaya seni bela dirinya tidak lemah. Anda tahu bawahan saya, Xiao Zuo, kan? Dia bukan tandingannya, jadi saya ingin meminta guru Hong membantu saya menguji kekuatannya. 1522. Pelatihan militer dimulai. Hem, budidaya Zuo kecil sudah berada pada tahap jing netral, dan bahkan dia bukan tandingannya. Tampaknya keturunan teman lamamu itu tidak sederhana. Hong Wenwu sedikit terkejut. Karena Zhang San berkata bahwa dia adalah keturunan dari seorang teman lama, itu berarti dia tidak boleh terlalu tua. Dia juga tahu tentang latar belakang Little Zuo. Dia baru saja mencapai tahap jing netral, tetapi metodenya sangat tajam. Beberapa pakar veteran jing netral bahkan mungkin bukan tandingannya. Jika suatu hari, Zuo kecil bisa mencapai tingkat jing tertinggi, bahkan Hong Wenwu pun harus mewaspadainya. Iya, kalau tidak, saya tidak akan meminta bantuan guru Hong. Zhang San tersenyum. Selama Master Hong membantuku dengan bantuan kecil ini, aku bersedia menyumbangkan 50 juta ke dojo Master Hong. 50 juta. Hong Wenwu sedikit terkejut, dan jejak keserakahan yang sulit dideteksi muncul di matanya. Sebagai ahli Gang Jin yang sangat terkenal di Huaxia, dia biasanya hanya menerima beberapa juta atau 10 juta untuk membantu orang lain. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Zhang San yang ingin memberinya 50 juta langsung. Bos Zhang, kamu terlalu sopan. Beri aku informasi tentang keturunan teman lamamu. Hong Wenwu tersenyum. Setelah bersekolah selama beberapa hari, Ningki sudah pergi menemui tujuh orang yang dia curigai sebagai keturunan Tuan Tua Tai Sang. Pada akhirnya, mereka semua adalah orang biasa. Berjalan mengelilingi sekolah, Ningki tiba di pintu masuk perpustakaan. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh cantik berjalan menuju perpustakaan. Mata Ningki berkedip, dan dia mengikuti. Itu adalah seorang gadis berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia memiliki kuncir kuda, t-shirt, dan celana jeans. Dia tampak bersih dan rapi, dan auranya seperti orang biasa. Ningki melirik atributnya. Keturunan Tuan Tua Tai Sang, Lee Sin. Tingkat, tidak ada. Ding, sistem telah berhasil menemukan keturunan Tuan Tua Tai Sang. Silakan rebut buah keberuntungan yang telah menyatu dengan garis keturunannya. Notifikasi sistem berbunyi. Ekspresi Ningki tidak berubah, tapi diam-diam dia bahagia. Dia tidak menyangka akan menemukan keturunan Tuan Tua Tai Sang hanya dalam beberapa hari. Tapi, buah keberuntungan yang telah menyatu dengan garis keturunannya. Sistem, buah keberuntungan sudah menyatu dengan garis keturunannya. Bagaimana saya bisa merebutnya? Bunuh pemurni darah secara langsung. Ningki sedikit mengernyit. Jika memang itu masalahnya, dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Akan sulit bagi Ningki untuk membunuh gadis yang tidak bersalah. Tapi jika dia tidak bisa melakukannya, hukumannya adalah membunuhnya. Itu benar-benar sebuah dilema. Selama dia tulus dalam bercinta dengan Tuan Rumah, Tuan Rumah dapat menggunakan Ki Abadi untuk membimbing buah keberuntungan keluar dari tubuhnya. Izinkan saya memperingatkan Tuan Rumah, jika dia tidak tulus dan buah keberuntungan lolos, Hos akan dihapus oleh sistem. Tidak akan ada kesempatan kedua. Sistem berkata dengan dingin. Ningki sedikit terkejut, mengetahui bahwa dia tidak perlu membunuh orang untuk memurnikan darahnya, dia merasa lega. Namun yang terjadi selanjutnya adalah perasaan absurd. Sistem, apakah tidak ada cara lain untuk merebut buah keberuntungan? Tidak, ini satu-satunya cara. Kalau begitu, kenapa tidak ada orang lain yang mengambil buah ciptaan dari keturunan Tai Sang Lao Jun? Sejauh yang saya tahu, ada banyak kultifator di bumi. Pertama, selain sistem ini, tidak ada yang tahu di mana buah keberuntungan disembunyikan. Kedua, tanpa bimbingan Ki Surgawi, tidak ada cara untuk memanduki buah keberuntungan. Sistem berkata dengan tenang. Saya mengerti. Ningki menjawab dengan tenang. Lalu, pandangannya tertuju pada Li Xin. Dia diam-diam membaca buku di sudut. Setelah Ningki mengingat auranya, dia tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Ningki tidak tahu mengapa keturunan Tai Sang Lao Jun adalah orang biasa tanpa kultifasi apapun, tetapi dia tidak berniat untuk menyelidikinya. Karena sistem telah menentukan bahwa itu adalah dia, itu tidak salah. Sebelum mendekatinya, Ningki berencana membuat beberapa persiapan. Nuwa, cari tahu informasi detail Li Xin. Aku ingin informasi paling detail. Siapa yang ada di keluarganya dan apa yang mereka lakukan. Aku ingin semuanya. Iya, pemimpin. Di dalam Nuwa, Nuwa menemukan informasi Li Xin. Jejak keraguan muncul di matanya. Meskipun dia cantik, dia tidak bisa dibandingkan dengan UR kecil dan yang lainnya. Dia hanyalah gadis biasa. Dia tidak tahu mengapa pemimpin menginginkan informasinya, tetapi karena Ningki telah memberikan perintah, dia harus melakukan yang terbaik dan teliti. Dialah yang mengalahkanmu. Seorang pria muda berdiri di samping Wu Hao dan tiga lainnya, memandang Ningki yang berjalan keluar dari perpustakaan. Kakak tertua, itu dia. Wu Hao berkata dengan ekspresi jelek. Dia dipukuli dengan sangat parah hingga dia tidak bisa bernafas. Belakangan ini, dia merasa banyak siswa yang memandangnya dengan aneh, seolah-olah mereka sedang mengejeknya. Aura anak ini sangat kabur. Aku ingin tahu dari sekte mana dia berasal. Kata pemuda itu sambil mengerutkan kening. Kakak tertua, kamu telah mengikuti guru sejak kamu masih muda. Kamu sudah menjadi ahli kekuatan puncak. Orang ini jelas bukan tandinganmu. Wu Hao berkata dengan suara rendah. Ya. Pemuda itu mengangguk. Tidak banyak ahli kekuatan puncak muda di Tiongkok. Ning Beik Suan. Ya. Setidaknya, aku belum pernah mendengar nama ini. Pelatihan militer akan segera dimulai. Aku akan menggunakan koneksiku untuk memindahkannya ke kelasmu. Titik. Kalau begitu, aku akan menguji kemampuannya. Terima kasih, kakak senior. Wu Hao berkata dengan hormat. Beik Suan, kemana saja kamu hari ini. Pengawas kelas sudah sangat tidak senang. Baru beberapa hari sejak sekolah dimulai, dan kamu sudah membolos. Yu King Feng tersenyum pada Ning Ki segera setelah mereka kembali ke asrama. Chen Sojun dan Lin Jun mengangguk. Pengawas kelas memang sangat tidak senang. Kelas. Ning Ki tidak memikirkan hal itu sama sekali. Pelatihan militer dimulai besok. Selama pelatihan, Anda tidak boleh membolos. Jika tidak, menurut aturan Universitas Tianhai, Anda mungkin akan dikeluarkan. Yu King Feng berkata dengan nada serius. Oke, aku mengerti. Ning Ki tersenyum. Terkadang aku merasa kamu tidak seperti pria muda. Kamu selalu tenang. Sejujurnya, kamu tidak datang ke Universitas Tianhai hanya untuk menjemput perempuan, kan? Yu King Feng berkata dengan curiga. Jemput perempuan. Misi yang diberikan sistem memang mirip dengan menjemput anak perempuan. Ning Ki menganggup dan tersenyum. Aku di sini untuk menjemput gadis-gadis. Wanita cantik itu tidak akan tertarik pada bajingan kecuali kamu kaya, seperti aku. Yu King Feng berkata dengan narsis. Lupakan. Lin Jun dan Chen Sojun mengerutkan bibir. Keluarga Yu King Feng memang agak kaya, tetapi di Universitas Tianhai, tidak ada apa-apanya. Hari berikutnya. Ini adalah pertama kalinya Ning Ki bertemu teman-teman sekelasnya. Wu Hao dan tiga lainnya juga berada di kelasnya. Yang mengejutkan Ning Ki adalah Li Xin juga ada di kelasnya. Yang lain sudah akrab satu sama lain selama beberapa hari terakhir, tetapi Ning Ki, yang tidak muncul selama beberapa hari, merasa sedikit asing. Saat ini, mereka semua mengenakan seragam militer, berdiri di tengah lapangan di bawah terik matahari. Saya instruktur Anda. Nama keluarga saya Wu. Anda bisa memanggil saya instruktur Wu. Selama tujuh hari ke depan, saya akan menjadi instruktur Anda. 1523. Ayo, pukul aku. Penyempurnaan tubuh peringkat delapan, sedikit lebih kuat dari Lil, Suo itu. Keberadaan seperti itu seharusnya bukan sosok kecil di bumi, kan? Menjadi instruktur bagi siswa. Ning Ki memandang Wu Zikong dengan acuh-ta'acuh dan tiba-tiba menyadari beberapa tatapan padanya. Dia memindai dengan divine sensenya dan menyadari bahwa itu adalah kelompok empat Wu Hao. Mata mereka menunjukkan sedikit antisipasi. He he, jadi begitu. Ada sedikit senyuman di mata Ning Ki. Di lapangan, selain kelas Ning Ki, ada juga kelas lain yang berkeringat karena latihan instruktur. Aku tidak tahan lagi, aku akan kena sengatan panas. Yu King Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Mereka telah berdiri di bawah sinar matahari selama setengah jam dan hampir mencapai batasnya. Lin Jun baik-baik saja. Dia adalah seorang pelajar olahraga dan tubuhnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Chen Sojun juga tampak seperti akan pingsan. Semua orang memahami dalam hati mereka bahwa pada hari pertama pelatihan, instruktur Wu Zikong mungkin akan menurunkan mereka. Lihat, sepasang jenius yang tiada taraf. Ekspresi Yu King Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Di kejauhan, Lil Yue, R dan Zhu Olinger mengenakan seragam militer dan berjalan melewati semua orang. Yu King Feng tercengang. Ada orang seperti itu di antara siswa baru tahun ini. Wu Hao dan yang lainnya juga membuka mulut mereka sedikit dan sedikit keserakahan muncul di mata mereka. Inilah keinginan untuk memiliki hal-hal indah di dunia. Ketika instruktur kelas Lil, Yue, R lewat, dia menganggup ke arah Wu Zikong dan sedikit rasa hormat muncul di matanya. Ningki menangkap jejak emosi ini dan mencibir di dalam hatinya. Status Wu Zikong jelas jauh lebih tinggi daripada para prajurit ini. Tatapan Wu Zikong tertuju pada Lil, Yue, R dan Zhu Olinger dan sedikit keheranan muncul di matanya. Setelah melihat mereka pergi, dia menoleh dan menunjuk ke arah Yu King Feng dan Ningki. Kalian berdua terganggu. Keluar dan lakukan seratus push-up. Apa? Seratus push-up? Yu King Feng tercengang. Lin Jun dan Chen Sojun mau tidak mau melihat mereka berdua dengan rasa kasihan. Beberapa siswa lainnya merasa sombong dan tertawa-tawa, sementara beberapa dari mereka masih memiliki rasa takut. Mereka takut menjadi orang berikutnya, jadi tanpa sadar mereka menegakkan punggung. Ningki sedikit mengernyit dan memandang Wu Zikong dengan acuh tak acuh. Instruktur, saya tidak bersalah. Saya tidak terganggu. Yu King Feng tahu bahwa dia tidak bisa melakukan seratus push-up, jadi dia berencana menggunakan lidah peraknya untuk menggerakkan Wu Zikong. Kemarilah. Wu Zikong melambaikan tangannya. Yu King Feng berlari mendekat, tetapi saat dia mendekati Wu Zikong, punggungnya langsung melengkung. Dia memegang perutnya dengan kedua tangan dan perlahan terjatuh ke samping. Lin Jun dan yang lainnya tercengang dan menghirup udara dingin. Gadis-gadis itu sangat ketakutan sehingga mereka menutup mulut mereka dan memandang Wu Zikong dengan tidak percaya. Dulu, mereka yang tidak mematuhi perintah militer akan dipenggal. Hari ini, saya tidak akan memenggal kepala Anda. Sekarang, lakukan push-up untuk saya. Wu Zikong berkata dengan acuh tak acuh. Yu King Feng terbaring di tanah dengan ekspresi jelek. Namun saat merasakan tatapan dingin Wu Zikong, dia terkejut dan kesulitan melakukan push-up. Dan kamu. Wu Zikong memandang Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh, masih belum melakukannya. Saya tidak akan melakukannya. Ningki berkata dengan ringan. Desir-desir-desir. Semua orang memandang Ningki. Apakah dia tidak melihat apa yang terjadi pada Yu King Feng? Dia masih berani untuk tidak menaati instruktur yang tampaknya dingin ini. Wu Hao dan tiga lainnya saling bertukar pandang dan sudut bibir mereka melengkung. Orang ini memang duri. Bagaimana dia bisa masuk ke Universitas Tianhai? Pengawas kelas Wu Wenhui mengerutkan kening dan menatap Ningki. Karena terik matahari, wajahnya dipenuhi keringat. Seolah mendengar gumaman Wu Wenhui, Li Xin, yang berdiri di sampingnya, berbisik, dia mungkin masuk melalui koneksi. Jika itu masalahnya, maka aku akan membuatnya mengungkapkan sifat aslinya. Sedikit ketidakpuasan muncul di mata Wu Wenhui. Kamu tidak akan melakukannya. Wu Zikong memandang Ningki dengan dingin. N. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda tidak mengikuti perintah selama pelatihan militer, Anda akan mendapat kerugian besar. Wu Zikong berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Dia sudah menemukan targetnya. Apakah dia bisa menjadi mahasiswa Universitas Tianhai atau tidak, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, selalu ada cara untuk menghubungi Li Xin. Baik Suan, lupakan saja. Lakukan dengan cepat. Lihat, King Feng sudah melakukannya. Lin Jun buru-buru membujuk dengan suara rendah. Chen Sojun juga menatap Ningki. Bagus sekali, keluarlah. Wu Zikong tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Ningki. Ningki tersenyum dan berjalan di depan Wu Zikong. Semua orang langsung menjadi gugup. Dari kelihatannya, instruktur Wu berencana memberi pelajaran pada Ningki. Lakukan dengan cepat. Ini hanya seratus push-up. Yu Qing Feng mengertakkan gigi dan meraung ke arah Ningki. Ayo, pukul aku. Wu Zikong tersenyum dan mengaitkan jarinya ke Ningki. Apakah kamu yakin ingin aku memukulmu? Bibir Ningki sedikit melengkung. N, pukul aku. Jangan khawatir, meskipun kamu memukulku, aku tidak akan mengejarnya. Begitu banyak siswa yang mendengarnya. Ayo, selama kamu bisa menjatuhkanku, kamu tidak perlu melakukan push-up ini lagi. Wu Zikong tersenyum. Baiklah. Ningki menganggup dan langsung berjalan menuju Wu Zikong. Satu langkah, dua langkah. Wu Zikong memandang Ningki yang perlahan mendekatinya. Tiba-tiba, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Langkah Ningki tidak memiliki pola apapun dan tidak stabil sama sekali. Bisakah orang seperti itu benar-benar mengalahkan Wu Hao? Mungkinkah dia menggunakan metode lain? Dengan sangat cepat, Ningki berjalan ke depan Wu Zikong dan dengan santai menamparkan wajahnya. Wu Zikong memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Wajahnya dipukul oleh telapak tangan itu. Tubuhnya berputar di udara entah berapa kali sebelum mendarat dengan keras di tanah. Tak sadarkan diri. Yang menakutkan adalah meskipun dia tidak sadarkan diri, senyum percaya diri itu masih terlihat di wajahnya. Ini, 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 ini. Wu Hao dan tiga lainnya menatap pemandangan ini dengan tercengang. Mata mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Yu Qing Feng, yang sedang melakukan push-up, langsung tergeletak di tanah karena terkejut. Lin Jun, Chen Sojun, Wu Wenhui, dan siswa lainnya memandang Ningki dengan bingung dan kemudian ke Wu Zikong. Mereka samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tampak tidak terkendali. Dia menyuruhku untuk memukulnya. Apakah kalian semua mendengarnya? Ningki berkata dengan polos. Saya mendengarnya. Saya pasti mendengarnya. Yu Qing Feng segera bangkit dari tanah dan menyatakan pendiriannya. Lin Jun, saya juga mendengarnya. Chen Sojun, saya mendengarnya dengan sangat jelas. Memang instruktur Wu yang menyuruh Anda untuk memukulnya. Anda tidak boleh disalahkan atas hal ini. Bukan. Anda hanya bisa menyalahkan tubuhnya karena terlalu lemah. Kenapa dia mudah pingsan? Lemah A asteris S saya. Apakah kamu tidak melihat kakak tertua terbang di udara? 1524. Selain Chen Sojun dan beberapa orang lainnya, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Fakta bahwa seorang instruktur pingsan adalah masalah yang terlalu besar. Segera, instruktur dari kelas lain di dekatnya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Satu demi satu, mereka menyuruh murid-muridnya untuk tetap di tempatnya dan berlari menuju Ningki. Instruktur Wu Ketika instruktur melihat Wu Zikong pingsan di tanah, wajah mereka segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka segera maju untuk memeriksa lukanya. Mereka melihat bekas telapak tangan yang sangat jelas di wajah Wu Zikong. Selain itu, ada juga senyuman tipis di wajahnya. Itu adalah senyuman percaya diri. Instruktur Wu dipukuli oleh seseorang. Instruktur ini saling memandang dengan kaget. Identitas Wu Zikong tidaklah sederhana. Dia pernah memperoleh tempat ketiga dalam kompetisi tritentara dan menjadi instruktur dari kelompok instruktur mereka. Dia juga seorang mayor. Kali ini, mereka tidak tahu mengapa dia berencana untuk mengajar secara pribadi para mahasiswa Universitas Tianhai. Mereka tidak menyangka dia akan pingsan. Siapa yang melakukan ini? Instruktur memandang Ningki dengan ekspresi rumit dan waspada. Dia yang paling dekat dengan Wu Zikong, jadi dia yang paling mencurigakan. Itu dia. Wu Wenhui menonjol. Dialah yang memukulnya. Tapi instruktur, ada satu hal yang harus kita perjelas. Dari awal sampai akhir, instruktur Wu lah yang meminta siswa Ning untuk memukulnya. Siswa Ning hanya menggunakan satu gerakan. Mengapa instruktur Wu meminta seseorang untuk memukulnya? Apakah Anda menganggap kami bodoh? Beberapa instruktur memandang Wu Wenhui dengan dingin. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, saya akan memanggil instrukturnya. Kita harus mendapat penjelasan dari mereka. Selain kelompok empat Ningki dan Wu Hao, yang lain bingung. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berseragam militer dan seorang pria gemuk dengan perut gendut, yang terus menyekak keringatnya, berjalan mendekat. Instruktur sebelumnya berada tepat di belakang mereka. Apa yang telah terjadi? Pria gemuk parubaya itu mengerutkan kening. Aku dengar kalian bertarung dengan seorang instruktur. Siapa yang memukulnya? Menonjol. Ini adalah sebuah kerugian besar. Apakah kamu masih ingin lulus? Bertengkar tepat setelah sekolah dimulai. Apakah kalian mencari masalah? Semua orang memandang Ningki. Oh, itu kamu, kan? Kemarilah. Pria gemuk parubaya itu memandang Ningki dan mencaci maki. Adapun prajurit parubaya, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat Wu Zikong dengan kaget, dia dengan penasaran mengukur Ningki. Instruktur Zhao, itu dia. Instruktur menunjuk ke arah Ningki. Oke, saya mengerti. Ketua Zhao, jangan khawatir. Instruktur Zhao melambaikan tangannya, lalu memandang Ningki dan berkata dengan tenang, kamu berlatih seni bela diri. Semacam itu. Ningki mengangguk ringan. Anda kenal Instruktur Wu, apakah kalian berdua berdebat kali ini? Instruktur Zhao tersenyum. Dia tahu sedikit tentang latar belakang Wu Zikong. Seniman bela diri seperti dia sering berdebat satu sama lain. Namun, yang mengejutkannya adalah Wu Zikong hanyalah mahasiswa baru, namun ia mampu mengalahkan seorang ahli yang berada di puncak tiga pasukan. Ini sungguh membuatnya penasaran. Dia, saya tidak kenal dia. Ningki berkata dengan ringan. Kepala Zhou sepertinya merasa sikap Instruktur Zhao agak aneh. Dia menutup mulutnya untuk sementara dan diam-diam mengukur Ningki. Dia memikirkan latar belakangnya tetapi menyadari bahwa dia tidak memiliki kesan sama sekali. Dia seharusnya bukan siswa dengan latar belakang yang kuat. Karena kamu tidak mengenalnya, maka ini bukan perdebatan. Kamu mengalahkan Instruktur Wu, jadi kamu harus memberikan penjelasan. Bagaimana kalau begini, kamu kalahkan prajuritku di depanku dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab atas hal itu. Kata Instruktur Zhao dengan tenang. Instruktur mengambil langkah lebih dekat ke Ningki, mata mereka menunjukkan sedikit rasa dingin. Siswa di sekitar juga memperhatikan situasi di sini, dan mereka sangat penasaran untuk melihat apa yang terjadi di sini. Apa kamu yakin? Ningki memandang Instruktur Zhao dengan acuh tak acuh. Saya yakin. Instruktur Zhao tersenyum dan mengangguk. Kalian semua, datanglah padaku bersama-sama. Ningki memandang Instruktur di depannya. Ketika mereka mendengar ini, mata mereka berkilat marah. Dengan raungan rendah, mereka semua bergegas menuju Ningki. Semua orang hanya melihat kabur sebelum mereka dikirim terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Meskipun mereka tidak bisa bangun untuk beberapa saat, mereka tidak pingsan. Hai. Melihat adegan ini, semua mahasiswa baru tersentak dan menatap Ningki dengan kaget. Orang ini bisa bertarung dengan baik. Kehendak ilahi Ningki merasakan bahwa Li Xin memiliki sedikit rasa ingin tahu terhadapnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Senyuman ini, di mata Instruktur Zhao, adalah sebuah provokasi. Namun, dia tidak marah. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan berkata kepada Ningki, kamu bisa bertarung dengan sangat baik. Apakah kamu tertarik menjadi prajurit di bawah bimbinganku? Dengan kemampuan Anda, tidak lebih dari satu atau dua tahun bagi Anda untuk menjadi Letnan 2. Wu Zikong menggunakan koneksinya untuk melakukan intervensi paksa kali ini. Dia sudah agak tidak puas dengannya, jadi dia tentu saja tidak akan melampiaskan kemarahannya pada Ningki karena Wu Zikong. Sebaliknya, dia merasa sombong di dalam hatinya. Semua orang memandang Ningki dengan kaget dan iri. Mereka tahu apa maksudnya. Jika Ningki menganggup, dia tidak perlu belajar sama sekali. Dia akan langsung direkrut menjadi tentara sebagai talenta khusus negara. Personel seperti ini akan diperlakukan dengan sangat baik. Direktur Zhao awalnya merasa bahwa masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Latar belakang Instruktur Zhao ini agak tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menemaninya secara pribadi kali ini. Dia tidak menyangka bahwa Instruktur Zhao akan benar-benar menyukai siswa ini. Segera, Direktur Zhao memiliki rasa hormat yang baru terhadap Ningki. Menjadi tentara, tidak tertarik. Ningki menggelengkan kepalanya. Oh, tidak apa-apa. Kita akan membicarakannya saat kita punya kesempatan di masa depan. Instruktur Zhao bergumam pada dirinya sendiri sebentar dan kemudian melihat bawahannya yang masih terbaring di tanah. Jika kalian belum mati, bangun dan bawa Wu Zikong pergi. Ya. Beberapa dari mereka bangun karena malu dan pergi bersama Wu Zikong. Ketika Instruktur Zhao pergi, dia memperhatikan Ningki secara khusus. Kalian, kalian istirahat dulu di sini. Nanti akan ada Instruktur baru. Direktur Zhao ragu-ragu sejenak dan memberitahu Ningki dan yang lainnya. Kemudian, dia mengejar ke arah yang ditinggalkan Instruktur Zhao. Kerumunan terdiam beberapa saat. Kemudian anak-anak itu dengan penasaran berkumpul di sekitar Ningki untuk mencari tahu apakah dia adalah seorang ahli seni bela diri. Yu Qingfeng dan yang lainnya merasa tersanjung. Saat mereka bertanya, mereka juga menunjukkan sedikit rasa puas diri di wajah mereka. Mereka mengepung Ningki di tengah dan tidak membiarkan yang lain terlalu dekat. Orang ini tidak mungkin siswa seni bela diri yang direkrut khusus, kan? Wu Wenhui memandang Ningki dengan curiga. Wu Hao dan tiga lainnya bersembunyi di sudut dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Kakak tertua dikalahkan kali ini. Guru mungkin akan menyalahkan kita. Wu Hao berkata dengan suara rendah. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada kita, kan? Kami tidak tahu kalau anak ini begitu kuat. Dia benar-benar monster. Apakah dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya? Mari kita beritahu guru secepatnya. Baiklah. 1525. Pelatihan militer selama tujuh hari segera berakhir. Selama tujuh hari ini, Ningki menjadi lebih akrab dengan teman-teman sekelasnya. Disengaja atau tidak, dia bisa mengobrol santai dengan Li Xin. Namun, Wu Wenhui selalu memusuhi dia. Dia tidak ingin dia terlalu dekat dengan Li Xin. Untuk saat ini, Ningki tidak tahu alasannya. Dalam tujuh hari ini, Little Yuer dan Zuo Linger sekali lagi mengumpulkan popularitas yang sangat besar di kalangan mahasiswa baru. Menurut Yu Qingfeng, bahkan siswa kelas dua, kelas tiga, dan bahkan kelas empat sudah mulai menyerang kedua gadis itu. Bahkan ada beberapa guru muda dan menjanjikan yang mencari alasan untuk dekat dengan kedua gadis itu. Kedua gadis itu telah menjadi primadona kampus baik dalam nama maupun kenyataan. Posisi primadona kampus sebelumnya pun seketika hilang. Perlu disebutkan bahwa primadona kampus sebelumnya adalah Zhang Fei Yu, dan yang sebelumnya juga adalah Zhang Fei Yu. Rumah sakit militer. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan tetapi Wu Zikong baru bangun setelah pelatihan militer berakhir. Sebelumnya, apapun yang dilakukan dokter, mereka tidak dapat membangunkannya. Aku, kenapa aku ada di sini? Wu Zikong membuka matanya dengan bingung. Tiba-tiba, dia tercengang. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Tak jauh dari situ, seorang pria parubaya dengan ekspresi muram berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wu Hao dan tiga lainnya dengan hormat berdiri di belakangnya dengan kepala menunduk. Aku dengar kamu dikalahkan oleh seseorang, jadi aku datang untuk melihatnya. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Dikalahkan oleh seseorang. Bagaimana mungkin, Wu Zikong memaksakan senyum. Tapi kemudian, ingatannya sebelumnya muncul dan senyumannya membeku. Dia berada di lapangan, berencana untuk memberi pelajaran kepada pemuda bernama Ningbaixuan itu dan membuatnya menyerang lebih dulu. Tapi kemudian, dia tampak pingsan. Wu Zikong tidak dapat mengingat bagaimana tepatnya Ningki menyerang. Karena, dia tidak melihat kecepatan serangan Ningki sama sekali. Apakah kamu ingat sekarang? Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku ingat sekarang. Wajah Wu Zikong pucat saat dia mengangguk. Jejak rasa malu dan kemarahan muncul di matanya. Pasti banyak orang yang melihat keadaan menyedihkannya hari itu. Mungkin sudah ada rumor tentang dia di militer. Wu Zikong, yang menduduki peringkat ketiga dalam kompetisi tiga tentara, sebenarnya kalah dari mahasiswa baru. Wu Hao berkata anak itu menjatuhkanmu dengan satu tamparan. Untuk bisa membuatmu tidak bisa bereaksi dan memiliki serangan yang begitu kuat, dia harus menjadi master kekuatan tertinggi. Aku khawatir kamu bukan lawannya. Aku, aku takut kamu akan dipukuli sampai mati jika kamu mencarinya. Menurut aturan seni bela diri, aku khawatir tidak mudah bagiku untuk membalas dendam. Jadi kali ini, aku di sini untuk memberitahu Anda harus terlebih dahulu mencari tahu latar belakang pihak lain dan kemudian membuat rencana jangka panjang. Master kekuatan tertinggi muda seperti itu mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Wu Zikong sedikit terkejut. Dia tahu latar belakang tuannya. Dia adalah pemimpin sekte Gunung Udang yang bermartabat, dan telapak tangan delapan trigram naga jelajahnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan saat menghadapi seratus harimau ganas pada saat bersamaan, dia tetap tidak takut. Namun, keberadaan seperti itu justru memintanya untuk mempertimbangkan masalah tersebut secara panjang lebar. Bisa dibayangkan betapa dia menghargai pihak lain. Wu Hao, kamu bersama keluarga Zhang, kan? Pria parubaya itu tiba-tiba menatap Wu Hao. Iya tuan. Wu Hao mengangguk. Saya telah menerima kabar bahwa Hong Wen Wu pergi ke keluarga Zhang di vila pegunungan. Anda mengatakan bahwa Zhang Fei Yu memiliki dendam pribadi dengan Ning Baixuan. Saya yakin Hong Wen Wu diundang oleh Zhang San untuk menghadapinya. Mari kita tunggu dan lihat. Kamu harus tetap berada di sisi Zhang Fei Yu selama periode ini. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk melihat pertarungan Hong Wen Wu. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Paman saya mengundang Tuan Hong Wen Wu untuk menangani anak itu. Wajah Wu Hao menunjukkan sedikit keterkejutan. Siapakah Hong Wen Wu? Dia adalah master kekuatan tertinggi yang setara dengan masternya. Hanya ada sekitar selusin orang di seluruh Tiongkok. Dia sebenarnya diundang untuk berurusan dengan mahasiswa baru dari Universitas Tianhai. Ning Baixuan telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Wu Hao dan tiga lainnya bergumam di dalam hati mereka. Li Xin, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Setelah kelas selesai, Ning Qi berjalan di depan Li Xin. Dia bersama Wu Wen Hui, bersiap meninggalkan kelas dan menuju asrama. Melihat Ning Qi tiba-tiba muncul, dia sedikit terkejut. Eh, bos benar-benar di sini untuk menjemput gadis-gadis. Tapi dia tahu batas kemampuannya. Dia hanya menjemput gadis-gadis setingkat Li Xin. Seseorang seperti si kembar tak tertandingi harus diserahkan padaku. Di kejauhan, Yu Qing Feng dan dua lainnya diam-diam menoleh. Sejak Ning Qi menunjukkan keahliannya yang luar biasa, mereka tidak menanyakan Ning Qi berapa umurnya ketika mereka memberi peringkat berdasarkan senioritas di asrama. Mereka langsung menjadikannya pemimpin. Li Xin juga tidak buruk. Lin Jun mengerutkan bibirnya, merasa sedikit meremehkan di dalam hatinya. Orang macam apa yang ada di sekitar si kembar tak tertandingi. Bahkan seratus Yu Qing Feng tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tuan muda dari beberapa perusahaan. Namun, dia sangat berambisi untuk menjemput gadis-gadis. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekolah bahkan belum lama dimulai, dan kamu sudah meninggalkan sekolahmu untuk menjemput perempuan. Wu Wen Hui tanpa sadar berdiri di depan Li Xin dan memandang Ning Qi dengan hati-hati. Ning Qi sangat kesal dengan wanita yang menghalanginya melakukan misinya. Jika bukan karena dia memiliki inti hatinya, Wu Wen Hui pasti sudah diseret kenua olehnya. Apa? Apa yang kamu inginkan? Li Xin sedikit takut tapi juga sedikit penasaran. Aku ingin mentraktirmu makan malam. Kata Ning Qi. Kata-kata lugas seperti itu langsung membuat wajah Li Xin memerah. Tidak-tidak. Pelajar BX1, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa meskipun Anda seorang mahasiswa olahraga, Anda tetap harus belajar dengan giat agar dapat berkontribusi pada negara setelah lulus. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi berbakat. Bertarung. Berapa umur yang bisa Anda perjuangkan? Ketika Anda berumur 50 atau 60, apakah Anda masih bisa bertarung? Wu Wen Hui melambaikan tangannya seolah sedang memukul lalat. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah jam setengah enam. Ning Qi mengabaikan Wu Wen Hui dan tersenyum pada Li Xin. Dia tidak berani menggunakan trik apapun, takut buah keberuntungan dalam garis keturunannya akan menyadarinya. Jika tidak, seni gajah naga Ning Qi memiliki bagian samping yang memiliki efek membingungkan musuh. Dia benar-benar bisa menggunakannya pada Li Xin. Setelah mengatakan itu, Ning Qi berbalik dan pergi. Wu Wen Hui memandang Li Xin dengan curiga. Sudah ku bilang, jangan pergi dengan orang ini. Hanya Tuhan yang tahu betapa kuatnya dia, dia mungkin memaksakan diri padamu. Hui Hui, jangan katakan lagi. Wajah Li Xin langsung memerah seperti apel matang, tapi dia memiliki kesan yang baik terhadap Ning Qi. Dengan ragu-ragu, dia mengikuti Wu Wen Hui kembali ke asrama. Wu Wen Hui sepertinya merasa Li Xin sedikit gelisah. Untuk mencegahnya menjadi anak domba yang hilang, Wu Wen Hui mengawasi Li Xin. Ketika hampir pukul setengah enam, Wu Wen Hui tiba-tiba merasakan angin di belakang kepalanya dan rasa sakit di bagian belakang kepalanya. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan di tempat tidur. Hui Hui, apakah kamu tertidur? Li Xin terkejut dan menemukan bahwa Wu Wen Hui sedang, tidur, sangat nyenyak. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia meninggalkan asrama dan berjalan menuju gerbang sekolah. Pukul enam tiga puluh. Ning Qi melihat Li Xin dengan santai berjalan ke arahnya. Dia berpakaian sederhana tetapi memiliki gaya yang berbeda. Di mana kita akan makan. Ning Qi tersenyum tipis, sedikit kehangatan di senyumannya. Pertahanan terakhir Li Xin segera menghilang. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa anak laki-laki seperti ini tidak akan pernah melakukan hal buruk padanya. N, kalau begitu aku yang mengambil keputusan. Ikuti aku. 1526. Tempat yang dipilih Ning Qi tidak terlalu berkelas, tapi juga bukan warung pinggir jalan. Itu adalah restoran kelas menengah. Menurut informasi Nuwa, latar belakang keluarga Li Xin tidak terlalu baik. Hanya ada dua orang tua dan tidak ada saudara kandung. Karena sistem telah menentukan bahwa dia adalah keturunan Tai Sang Lao Jun, dia pasti mewarisi buah keberuntungan dari orang tuanya. Ah! Li Xin tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Apa yang salah? Ning Qi tersenyum. Wu Hao dan yang lainnya juga ada di sini. Li Xin berbisik. Ning Qi menoleh untuk melihat. Wu Hao dan yang lainnya sedang duduk tidak jauh dari situ. Selain geng empat yang garis keras, ada tujuh atau delapan gadis lain yang tampaknya bukan berasal dari kelasnya. Ekspresi dan postur tujuh atau delapan gadis ini agak mirip dengan anggota masyarakat elit di bawah Zhang Fei Yu. Mereka juga harus menjadi anak-anak kaya generasi kedua. Wu Hao sepertinya juga melihat Ning Qi. Setelah melihat Ning Qi sejenak, dia menoleh dan mengobrol dengan teman-temannya. Wu Hao, kamu bilang akan ada pertunjukan bagus hari ini. Acara apa? Salah satu gadis tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Iya, kalau bukan karena kamu, kami tidak akan datang ke restoran ini. Makanan di sini hambar. Gadis lain menimpali. Pelankan suaramu. Wu Hao sedikit mengernyit, bagaimanapun, akan ada pertunjukan yang bagus. Jangan khawatir, sepupuku akan segera datang. Aku akan memperkenalkannya padamu. Gadis-gadis itu segera terdiam. Sepupu Wu Hao adalah Zhang Fei Yu, putri dari Arctic Mountain Group. Kekayaan bersih pribadinya telah mencapai lebih dari 100 mili, bahkan orang tuanya tidak dapat membandingkannya. Mendengar Wu Hao akan memperkenalkan Zhang Fei Yu kepada mereka, gadis-gadis itu sedikit bersemangat. Jika mereka bisa bergabung dengan masyarakat elit, itu akan sangat membantu bisnis keluarga mereka. Selain itu, itu adalah kesombongan gadis kecil. Semua gadis di Universitas Tianhai bangga memasuki masyarakat elit. Tidak lama kemudian, Zhang Fei Yu masuk bersama Gu Fei dan gadis-gadis lainnya. Dia melirik Ningqi dan berjalan langsung ke Wu Hao dan yang lainnya. Sepupu, silakan duduk. Wu Hao sengaja meninggalkan beberapa kursi kosong. Ketika gadis-gadis itu melihat Zhang Fei Yu, mereka dengan cepat menunjukkan senyuman tersanjung dan tanpa sadar berdiri. Duduk. Zhang Fei Yu berkata dengan ringan. Beik Suan, Zhang Fei Yu dan yang lainnya juga ada di sini. Hari apa hari ini? Li Xin memandang Ningqi secara misterius. Ningqi tersenyum dan berkata, hari ini seharusnya menjadi hari yang baik. Kehendak ilahinya begitu kuat sehingga dia telah menangkap bisikan Wu Hao dan yang lainnya. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, dan Zhang Fei Yu juga ada di sini, yang berarti. Ningqi mengamati area itu dengan kehendak ilahi dan melihat seorang pria parubaya penuh ki dan darah berjalan ke arah mereka. Sekitar dua menit, dia akan memasuki restoran. Pemurnian tubuh peringkat 10, hanya setengah langkah lagi untuk menembus ke peringkat pemurnian ki 1. Ini seharusnya menjadi eksistensi terkuat di Tiongkok, kan? Sudut mulut Ningqi sedikit melengkung. Karena Zhang Fei Yu ada di sini hari ini, orang ini pasti diundang oleh dia atau Zhang San. Berdasarkan aura yang dia rasakan sebelumnya dan informasi yang dikumpulkan Nuwa di bumi selama periode ini, Ningqi pada dasarnya telah mengetahui latar belakang orang-orang yang berada di atas alam pemurnian ki. Pria yang berjalan ke arah mereka dapat dianggap sebagai orang yang tak terkalahkan di antara manusia, tetapi masih ada kesejangan tertentu antara dia dan alam pemurnian ki. Hanya dengan memadatkan dan melepaskan ki barulah seseorang dapat melepaskan diri dari manusia. Kamu ingin mengenal Zhang Fei Yu? Ningqi tersenyum dan berkata ketika dia melihat tatapan Li Xin terus-menerus mengarah ke arah Zhang Fei Yu. Siapa yang tidak mau? Tahukah kamu bahwa kakak senior Zhang Fei Yu adalah salah satu gadis paling terkenal di Universitas Tianhai kita? Semua gadis di perkumpulan elitnya akan melakukan apa saja untuk bisa masuk ke dalamnya. Huihui bahkan memberitahuku beberapa hari yang lalu dia akan mencoba yang terbaik untuk masuk ke elit society semester depan. Li Xin tertawa pelan. Oh, Wenhui. Jejak rasa jijik muncul di mata Ningqi. Gadis mana di masyarakat elit yang tidak memiliki latar belakang. Wu Wenhui dekat dengan Li Xin, dan mereka bahkan berada di asrama yang sama. Ningqi secara alami telah melakukan pemeriksaan latar belakangnya. Latar belakang keluarganya dianggap kaya, tetapi di kota Tianhai, tidak ada apa-apanya. Hanya angan-angan saja baginya untuk ingin masuk ke dalam perkumpulan elit. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku. Izinkan saya memberitahu Anda, Huihui sangat pekerja keras. Li Xin melihat bahwa Ningqi tidak mempercayainya, jadi dia segera mengucapkan kata-kata baik untuk Wu Wenhui. Dia datang. Ekspresi Wu Hao sedikit berubah. Kakak-kakak senior dan juniornya juga mengikutinya dan melihat ke pintu masuk kafetaria. Sesosok perlahan masuk dari luar. Hong Wenwu melihat Zhang Feiyu pada saat pertama. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Zhang Feiyu dengan cepat mengangguk kembali untuk memberi salam. Zhang San telah mengatakan sebelumnya bahwa Hong Wenwu adalah seorang Grandmaster Marsial Dao yang terkenal di Huaxia. Dia jauh lebih kuat dari Xiao Zuo. Tentu saja, Zhang Feiyu tidak berani menjadi sombong seperti sebelumnya. Dia datang. Akan ada pertunjukan yang bagus. Wu Hao memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia adalah murid awam Gunung Udang, jadi dia secara alami mengetahui latar belakang Hong Wenwu. Dia adalah salah satu dari sepuluh pakar kekuatan tertinggi di Huaxia. Bahkan jika dia memasuki Taman Harimau sendirian, dia bisa dengan mudah keluar tanpa cedera. Keberadaan seperti itu tidak bisa ditangani secara langsung dengan senjata. Satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan serangan diam-diam dari senapan sniper. Ketika seseorang berkultivasi hingga tingkat ini, dia sudah berada di puncak. Bagi Wu Hao, ini adalah tujuan seumur hidupnya. Itu dia. Tatapan Hong Wenwu tertuju pada Ningki. Setelah memastikan targetnya, sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia perlahan berjalan menuju Ningki. Aku perlu pergi ke toilet. Ningki tersenyum pada Li Xin. Enen, silakan. Li Xin agak fokus pada makanan di depannya. Ningki berdiri dan berjalan menuju Hong Wenwu dengan senyum tipis di wajahnya. Hong Wenwu sedikit terkejut. Apakah dia memperhatikannya? Qi dan darah tidak melimpah, dan tidak ada jejak budidaya seni bela diri pada dirinya. Bisakah keberadaan seperti itu benar-benar mengalahkan Xiao Zuo yang sudah menjadi ahli Transforming Force? Jejak raguan melintas di mata Hong Wenwu. Namun, ketika dia melewati Ningki, dia masih dengan keras menepuk dada Ningki dengan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat, kecuali Wu Hao dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang memperhatikan tindakan kecil ini. Karena dia telah mengambil 50 juta milik Zhang San, Hong Wenwu berencana memulai pembunuhan besar-besaran. Tamparan ini tidak akan langsung membunuh lawan. Itu hanya akan berlaku setelah beberapa saat, dan kemudian dia akan mati mendadak. Selain ahli yang juga mahir dalam seni bela diri, dokter biasa tidak akan bisa memperhatikan apapun. Ningki masih berjalan menuju toilet. Pada saat ini, Hong Wenwu akhirnya memastikan bahwa lawannya adalah orang biasa. Zhang San benar-benar punya terlalu banyak uang untuk memintanya berurusan dengan orang biasa. Hong Wenwu tersenyum pada Zhang Fei Yu dan berbalik untuk meninggalkan restoran. Itu dia. Wu Hao sedikit terkejut. Zhang Fei Yu juga tercengang. Di mana acaranya? Gadis-gadis lainnya juga bingung. Engah. 1527. Ah. Pelayan restoran pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan kemudian manajernya bergegas. Melihat Hong Wenwu meninggal, dia segera menelpon polisi sambil gemetar. Eh, kenapa orang itu tiba-tiba mati? Tujuh atau delapan gadis yang dipanggil oleh Wu Hao sedikit aneh dan terkejut. Kemudian, mereka sedikit terkejut dan menatap Wu Hao dengan curiga. Mungkinkah pertunjukan bagus yang dia bicarakan adalah menonton orang mati? Bagaimana dia tahu bahwa seseorang akan mati di sini? Kelompok empat Wu Hao memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka melihat Zhang Fei Yu dengan wajah pucat. Meskipun ekspresi Zhang Fei Yu tidak banyak berubah, sedikit keheranan terlihat di matanya. Gu Fei dan yang lainnya awalnya mendengar dari Zhang Fei Yu bahwa mereka akan menonton pertunjukan, jadi mereka mengikutinya. Namun, mau tak mau mereka merasa bingung saat melihat pemandangan ini. Seseorang meninggal. Kenapa seseorang tiba-tiba mati? Manager, kami tidak makan lagi. Pelanggan di restoran itu sedikit panik, tetapi beberapa dari mereka dengan penasaran melihat mayat Hong Wen Wu. Bagi mereka, tidak mudah melihat orang mati di dunia nyata. Setelah melihatnya, mereka menghela nafas dalam hati. Jadi seperti inilah rupa orang mati. Apa hebatnya itu? Ketika Ningki keluar dari kamar mandi, Li Xin tidak lagi makan. Sebaliknya, dia berdiri di samping dengan ekspresi panik. Melihat Ningki berjalan mendekat, dia tanpa sadar meraih lengan Ningki dan menyembunyikan separuh tubuhnya di belakang Ningki. Apa yang salah? Ningki tersenyum tipis. Seseorang meninggal. Lihat. Li Xin menunjuk ke arah Hong Wen Wu. Itu dia. Zhang Fei Yu, Wu Hao, dan yang lainnya segera melihat ke arah Ningki. Saat ini, mereka akhirnya merasakan rasa takut yang mendalam. Zhang Fei Yu takut Ningki telah membunuh seseorang tepat di depannya, dan dia tidak dapat melihat bagaimana Ningki melakukannya. Wu Hao dan yang lainnya bahkan lebih takut dari Zhang Fei Yu. Mereka sangat menyadari kekuatan Master Gang Jin. Agar orang seperti itu tiba-tiba mati, hanya ada satu kemungkinan, Ningki lebih kuat darinya. Lebih kuat dari Master Gang Jin. Alam apa ini? Mata Wu Hao dipenuhi ketakutan yang mendalam. Karena ada yang meninggal, jangan makan makanan ini. Ayo pergi dulu, ya. Ningki tersenyum. Li Xin mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Setelah membayar tagihan, Ningki membawa Li Xin menuju pintu. Li Xin takut dia akan menginjak Hong Wen Wu, jadi dia menjauh darinya. Sebelum pergi, Ningki melirik Zhang Fei Yu dan Wu Hao dengan senyuman yang bukan senyuman. Pandangan sekilas ini menyebabkan hati semua orang menjadi dingin, dan mereka merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Dahi Wu Hao dan tiga orang lainnya dipenuhi keringat dingin, dan otot Zhang Fei Yu juga menegang. Setelah mereka berdua pergi, Zhang Fei Yu tiba-tiba berdiri. Ayo pergi juga. Tak lama kemudian, sebagian besar orang di restoran itu telah pergi. Kebanyakan dari mereka tetap berada di pintu masuk dan menunjuk ke mayat tersebut, mencoba menebak penyebab kematiannya. Distrik vila tengah gunung kota Tianhai. Zhang Fei Yu, Wu Hao, dan dua lainnya duduk di sofa dengan ekspresi jelek. Mereka berlima saling memandang tanpa berkata-kata. Sepupu, orang yang baru saja meninggal itu memang Grandmaster Hong Wen Wu, kan? Setelah hening beberapa saat, Wu Hao tiba-tiba berbicara. Itu dia. Zhang Fei Yu mengangguk. Kekuatan tertinggi. Seorang Grandmaster kekuatan tertinggi meninggal begitu saja. Apakah ada di antara kalian yang melihat bagaimana dia melakukannya? Atau apakah Grandmaster Hong Wen Wu meninggal mendadak karena budidaya yang tidak tepat? Salah satu dari mereka berbisik. Pendarahan dari tujuh lubang di kepalanya. Ini seharusnya bukan kematian mendadak. Meridian jantungnya hancur saat dia masih hidup. Orang lain berkata dengan ekspresi ngeri. Segera, Zhang San turun dari lantai atas. Melihat Wu Hao dan yang lainnya juga ada di sana, dia mengangguk ringan. Wu Hao dan yang lainnya buru-buru berdiri dan menyapanya. Identitas Zhang San sangat luar biasa. Wu Hao pernah mendengar dari gurunya bahwa ada eksistensi yang sangat kuat di belakang Zhang San, eksistensi yang bahkan ditakuti oleh tuannya. Selain itu, dia mengendalikan grup pegunungan arktik yang sangat besar. Sulit bagi orang biasa untuk melihatnya dari jauh. Mengapa kamu begitu mendesak mencariku? Zhang San duduk di samping Zhang Fei Yu dan bertanya sambil tersenyum tipis. Hong Wen Wu sudah mati. Zhang Fei Yu terdiam sejenak dan berkata. Ekspresi Zhang San sedikit berubah. Dia melirik Wu Hao dan yang lainnya dengan senyum tipis. Apakah kematian Hong Wen Wu ada hubungannya dengan kita? Paman, kami tiba-tiba teringat bahwa masih ada yang harus kami lakukan di rumah. Kami pamit dulu. Wu Hao berdiri dengan bijaksana dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mereka berempat pergi, ekspresi Zhang San berangsur-angsur berubah suram. Apakah kamu yakin Hong Wen Wu sudah mati? Bagaimana dia mati? Zhang Fei Yu memberitahunya apa yang terjadi. Apakah dia benar-benar putra orang itu? Jika ya, mengapa dia begitu kuat? Bahkan seorang ahli dengan kekuatan benar bukanlah tandingannya. Mungkinkah? Ekspresi Zhang San berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri dari sofa lalu mondar-mandir. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fei Yu melihat Zhang San seperti ini. Dia bertanya dengan bingung, Yang, Ayah, apa yang kamu takutkan? Mari kita tidak membicarakan apakah Hong Wen Wu dibunuh oleh Ning Baik Suan. Ning Baik Suan hanyalah orang biasa. Jadi bagaimana jika dia pandai bertarung? Ayah, selama kamu mengatur seorang pria bersenjata, satu peluru akan cukup untuk mengirimnya pergi. Jika dulu, aku bisa melakukan itu, tapi tidak sekarang. Aku perlu memastikan sesuatu. Bagaimana kalau begini, pergi ke sekolah dan bantu aku membuat janji dengan Ning Baik Suan? Aku ingin bertemu dengannya dulu. Zhang San berkata dengan suara yang dalam. Apa, Ayah? Kamu ingin bertemu dengannya? Bagaimana dia bisa? Zhang Fei Yu berseru kaget. Baiklah, jangan khawatir kenapa aku ingin bertemu dengannya. Bantu saja aku membuat janji. Ayo. Zhang San melambaikan tangannya. Zhang Fei Yu berdiri dan pergi dengan kebingungan. Jika dia memang orang seperti itu, kenapa dia tidak datang langsung kepadaku untuk membalas dendam? Mungkin dia bukan anak Ning Ki. Mungkin meskipun dia adalah putra Ning Ki, dia tidak tahu bahwa Ning Ki mati di tanganku. Zhang San duduk kembali di sofa dan menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Namun, demi alasan keamanan, dia tetap mengeluarkan telepon satelit. Du-du-du. Halo. Kakek Suan, ini aku, Zhang San. Ekspresi Zhang San tiba-tiba menjadi penuh hormat. Apa masalahnya? Suara di ujung telepon terdengar sangat tua. Seperti ini. Aku curiga. Zhang San memberitahunya apa yang terjadi. Aku mengerti. Karena Xiao Zuo tidak bisa melindungimu, mintalah dia kembali. Aku akan mengirim orang lain untuk membantumu. Dia sangat kuat dan aku yakin dia akan mampu menghadapi apa yang kamu hadapi sekarang. Setelah itu, orang di ujung telepon menutup telepon. 1528 Hei, Chen Tua, kakimu sudah pulih. Ya. Wang Nan tidak perlu bekerja terlalu keras di masa depan. Tuhan punya mata. Chen Peng dan Wang Nan sering mengulangi percakapan serupa dalam beberapa hari terakhir. Setelah dia bisa berjalan, dia pergi membeli sayuran bersama Wang Nan setiap hari. Chen Sanfu berdiri di pintu masuk komunitas, memandang Chen Peng yang sedang berbicara dan tertawa bersama yang lain. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Setelah lumpuh selama lebih dari 10 tahun, dia bisa berjalan begitu cepat. Keajaiban medis? Itu pasti keajaiban medis. Setelah Chen Sanfu kembali hari itu, dia memikirkannya dengan hati-hati. Dia merasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ningki. Hanya saja Ningki beruntung. Kebetulan ketika luka Chen Peng hampir pulih, dia memberinya beberapa jarum. Mengapa kamu di sini? Suara dingin terdengar dari belakang Chen Sanfu. Chen Sanfu menoleh dan matanya tiba-tiba berbinar. Setelah beberapa hari, Chen Yan tampaknya menjadi jauh lebih cantik, dan temperamennya sangat berbeda dari hari itu. Chen Yan, sepertinya aku pergi terburu-buru hari itu dan lupa meninggalkan nomor teleponmu, jadi aku berencana mengunjungi paman dan bibi di rumahmu hari ini dan menanyakan apakah kamu ada waktu luang malam ini. Ayo makan malam bersama. Chen Sanfu mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Aura-orang sukses terungkap saat ia mengulurkan tangan untuk memegang kacamatanya. Tidak dibutuhkan. Kata Chen Yan dingin, lalu berjalan mengitari Chen Sanfu dan berjalan menuju komunitas. Hei, beri aku kesempatan. Chen Sanfu mengejarnya. Menurutku kamu tidak cocok untukku. Jangan datang padaku lagi. Kata Chen Yan acuh tak acuh. Apakah karena anak itu hari itu? Biar ku beritahu padamu, dia pembohong. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuat pasien lumpuh berdiri dengan beberapa jarum suntik. Pasti ada alasan lain atas apa yang terjadi pada paman. Selama kamu membawa paman ke rumah sakitku untuk pemeriksaan, aku pasti akan menemukan kebenarannya. Jangan tertipu oleh pembohong kecil yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Kata Chen Sanfu. Mulut Chen Yan meringkuk menjadi cibiran samar. Pembohong kecil, serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Dia sudah melihat cara ningki, jadi dia tentu saja tidak akan peduli dengan Chen Sanfu. Aku memperingatkanmu, jika kamu mengikutiku lagi, aku akan berteriak. Chen Yan menoleh dan berkata dengan dingin. Chen Sanfu berdiri di tempat dengan ekspresi jelek. Melihat Chen Yan menghilang dari pandangannya, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Pembohong sialan, lihat bagaimana aku mengeksposmu. Chen Sanfu berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Rumah sakit rakyat pertama kota Tianhai. Ketika beberapa perawat melewati sebuah koridor, mereka melirik ke unit perawatan intensif di ujung koridor. Ada sekelompok orang berdiri tepat di sana. Penyakit orang besar itu sepertinya tidak bisa diobati. Bahkan dekan belum pernah melihat penyakit sesulit dan rumit seperti ini. Kudengar tidak ada satu kasus pun di dunia ini. Seorang perawat muda berkata dengan suara rendah. Set, pelankan suaramu. Jangan biarkan mereka mendengarmu. Apakah kamu ingin dikeluarkan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa bahkan dekan pun menjilat mereka? Perawat lainnya dengan cepat memelototinya. Baik, saya tidak akan mengatakannya. Halo, dokter. Chen. Beberapa perawat menyambut Chen Sanfu dengan senyuman, wajah mereka memerah. Chen Sanfu tersenyum tipis dan mengangguk, melewati mereka. Tiba-tiba dia ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju kantor dekan. Kantor Direktur. Xie Zongtau, dekan rumah sakit rakyat pertama kota Tianhe, adalah seorang dokter yang terkenal secara internasional. Dia telah memimpin banyak operasi yang sangat sulit, dan semuanya berhasil. Dia juga telah menerbitkan banyak makalah penelitian penting dan sangat terkenal. Ada apa? Chen kecil. Xie Zongtau memandang Chen Sanfu dan tersenyum. Chen Sanfu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, Direktur, penyakit orang itu sepertinya tidak terkendali. Iya, kalau dia mati di sini, aku takut. Wajah Xie Zongtau menunjukkan sedikit kesedihan. Direktur, sebenarnya beberapa hari yang lalu, saya melihat sesuatu. Chen Sanfu menceritakan proses bagaimana Ningqi menyembuhkan Chen Peng. Semakin banyak Xie Zongtau mendengarkan, semakin dia merasa bahwa itu adalah cerita fantasi. Ketika Chen Sanfu menepuk dadanya untuk menjamin kebenarannya, wajah Xie Zongtau berangsur-angsur berubah. Konon ada orang yang cakap di antara masyarakat. Apakah memang ada dokter ajaib yang bisa menyembuhkan pasien lumpuh hanya dengan akupuntur? Xie Zongtau bergumam pada dirinya sendiri. Direktur, karena penyakit orang itu juga merupakan penyakit yang sulit dan rumit, mengapa Anda tidak memperkenalkan dokter ajaib itu kepada mereka dan biarkan dia mencobanya? Kata Chen Sanfu dengan ragu-ragu. Yah, kalau itu pembohong. Xie Zongtau sedikit ragu-ragu. Kasus sebenarnya ada di sana. Kamu bisa membiarkan mereka menemukan seseorang untuk memeriksanya dan melihat apakah aku berbohong. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa akupunturnya dapat menyembuhkan penyakit orang itu. Kata Chen Sanfu. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Xie Zongtau menganggup, bangkit dan berjalan keluar. Chen Sanfu mengikutinya. Chen kecil, tunggu di sini. Aku akan pergi. Ketika mereka hendak mencapai bangsal orang itu, Xie Zongtau tiba-tiba berbicara. Yah, oke. Chen Sanfu menganggup dan mencibir dalam hatinya. Apakah dia takut akan merebut pujian darinya? Namun, tujuannya kali ini adalah untuk mengungkap warna asli Ningki. Dengan kekuatan orang itu, jika Ningki adalah pembohong, Chen Sanfu sudah bisa melihat adegan Ningki menangis di balik jeruji penjara. Tidak lama setelah Xie Zongtau memasuki bangsal, dia keluar dengan wajah bahagia. Direktur, bagaimana kabarnya? Chen Sanfu berkata penuh harap. Mereka bilang akan pergi dan mencari dokter ajaib yang Anda sebutkan. Kami telah melakukan yang terbaik. Selebihnya tidak ada hubungannya dengan kami. Xie Zongtau tersenyum dan menepuk bahu Chen Sanfu. Universitas Tianhai Tepat setelah kelas selesai, Ningki mengikuti di belakang Li Xin dan Wu Wenhui, berjalan bersama Yu Qingfeng dan yang lainnya. Sejak Wu Wenhui tiba-tiba tertidur terakhir kali, dia mengetahui bahwa Li Xin dan Ningki pergi makan malam. Sikapnya terhadap Ningki menjadi lebih buruk. Wuji, kepala biaram Yejue ini mencoba menghentikanmu untuk bersama dengan Ziruo. Apakah kamu ingin aku pergi dan membantumu menyingkirkannya? Omong-omong, Wu Wenhui tidak jelek. Yu Qingfeng tersenyum licik. Lin Jun dan Chen Sojun tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, semua siswa yang meninggalkan kelas terhenti. Termasuk Wu Wenhui dan Li Xin yang berjalan di depan. Apakah itu Zhang Fei Yu? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia di sini untuk mencari seseorang? His, mungkinkah ada peluang besar yang tersembunyi di kelas kita? Saya pikir dia ada di sini untuk mencari Wu Hao. Beberapa siswa diam-diam menebak. Sejak mereka melihat Hong Wenhui meninggal di restoran hari itu, Wu Hao dan yang lainnya menghindari menghadapi Ningki. Saat ini, mereka sedang berjalan di belakang. Melihat Zhang Fei Yu datang, mereka juga merasa sedikit aneh. Ning Beixuan, kemarilah. Zhang Fei Yu memandang Ningki dan berkata dengan tenang. Apa? Semua orang memandang Ningki pada saat bersamaan. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Zhang Fei Yu ada di sini untuk mencarinya. Wu Wenhui juga mengungkapkan sedikit keterkejutan. Li Xin, sebaliknya, membuka mulutnya lebar-lebar. Dia memandang Ningki dan kemudian memandang Zhang Fei Yu. Mereka saling kenal. Apa masalahnya? Ningki berkata dengan tenang. 1529. Melihat sikap dingin Ningki, mata Zhang Fei Yu berkilat tidak senang. Jika bukan karena perintah Zhang San, dia tidak akan datang menemui pria ini. Ya, ada yang inginku katakan. Ikutlah denganku. Zhang Fei Yu mengangguk. Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan di sini. Orang ini, beraninya dia berbicara dengan Zhang Fei Yu seperti ini. Dia berdiri di depan presiden masyarakat elit, Zhang Fei Yu. Apa latar belakangnya? Selain Chen Sojun, Yu King Feng dan Lin Jun mengungkapkan sedikit kekaguman di wajah mereka saat mereka melihat Ningki dengan tatapan bingung dan tidak yakin. Wu Wenhui dan Li Xin juga tercengang. Wu Wenhui dengan cepat menoleh ke Ningki dan berbisik, Ningbaixuan, dia Zhang Fei Yu. Presiden dari masyarakat elit meminta Anda untuk pergi, jadi Anda harus pergi. Kamu gila. Ningki melirik Wu Wenhui. Wajah Wu Wenhui menjadi gelap saat dia menatap Ningki. Tepat ketika semua orang mengira Zhang Fei Yu akan meledak, dia menahan amarahnya dan berkata kepada Ningki dengan dingin, Ayahku ingin bertemu denganmu. Malam ini, jam delapan malam, Senturi Dragon Hotel. Terserah Anda apakah Anda ingin datang atau tidak. Dengan itu, Zhang Fei Yu berbalik dan pergi. Para siswa yang hadir tersentak. Mereka awalnya mengira Ningki mengenal Zhang Fei Yu, tetapi dari kelihatannya, sebenarnya Zhang San yang ingin melihat Ningki. Cara mereka memandang Ningki berubah secara dramatis. Mereka sudah menebak Tuan Muda dari kelompok mana dia. Zhang San, ketua Arctic Mountain Group, seorang miliarder dengan kekayaan lebih dari 800 miliar. Orang seperti itu ingin bertemu mahasiswa baru. Bos, apa latar belakangmu? Aku akan berlutut di depanmu. Yu King Feng segera berlari ke arah Ningki seperti penjilat dan berkata. Jangan main-main. Ningki melambaikan tangannya, dan senyuman muncul di matanya. Ketika dia membunuh Hong Wenwu hari itu, dia tahu Zhang San akan mengambil tindakan. Sekarang dia tidak sabar untuk bertemu dengannya. Menurut informasi yang sengaja dia bocorkan, Zhang San mungkin sedikit gelisah sekarang. Ningki, apakah kamu kenal ayah Zhang Fei Yu? Wu Wenhui bertanya dengan rasa ingin tahu dengan suara rendah. Agak. Ningki tersenyum dan memandang Li Xin. Aku ingin pergi berbelanja denganmu malam ini. Ayo kita ganti ke besok. Oke. Li Xin menganggup malu-malu. Bos, bos, bawa aku bersamamu malam ini. Bagaimana kalau mengajakku bersamamu? Saya punya mobil, saya bisa mengirim Anda ke sana malam ini. Senturi Dragon Hotel berada di distrik Sindu, jaraknya sekitar 30 hingga 40 km dari universitas kami. Yu King Feng buru-buru berkata. Aku juga punya mobil. Ningki tersenyum. Di malam hari. Di pintu masuk Universitas Tianhai. Yu King Feng tanpa malu-malu mengikuti Ningki, sementara Lin Jun dan Chen Sojun mengikuti di belakangnya. Bos, itu mobilku. Lihat, biarkan aku mengirimmu ke sana. Yu King Feng menunjuk ke sebuah mobil sport di kejauhan dan memperkirakan nilainya 3 hingga 400 ribu yuan. Chen Sojun dan Lin Jun segera memperlihatkan ekspresi iri. Ku bilang, aku juga punya mobil. Jangan ikuti aku ya. Ningki berkata tanpa daya. Tidak, tidak. Zhang San adalah ketua grup pegunungan Arktik. Jarang sekali bisa bertemu dengannya. Bos, ajaklah adikmu. Kami bertiga akan menjadi pengawalmu dan berdiri di sudut. Kata Yu King Feng. En, it. Lin Jun mengangguk. Chen Sojun awalnya tidak ingin pergi, tetapi setelah Yu King Feng menyebut nama Zhang Feiyu, dia berubah pikiran dan mengikuti mereka. Pada saat ini, Wu Ling Hongguang melaju dari jauh dan berhenti secara akurat di depan mereka berempat. Sudah ku bilang, aku juga punya mobil. Ningki tersenyum, membuka pintu dan duduk di dalamnya. Yu King Feng dan dua lainnya menatap dengan tercengang ke arah Wu Ling Hongguang yang melaju kencang. Dengan identitas bos, dia benar-benar duduk di mobil seperti itu. Yu King Feng bergumam pada dirinya sendiri. Untuk bisa membuat Zhang San meminta Zhang Feiyu mengundangnya, itu berarti latar belakang Ningki jelas tidak biasa. Mereka bertiga juga sudah menebaknya. Namun, keberadaan dengan latar belakang yang luar biasa seperti itu sebenarnya ada di Wu Ling Hongguang. Mungkin itu taksi Didi. Chen Sojun menebak. Oh tidak, bos kabur saat kita dalam keadaan linglung. Ayo, kalian masuk ke mobil kami. Kami akan mengikuti mereka. Yu King Feng melambaikan tangannya. Itu tidak baik. Lin Jun menggaruk bagian belakang kepalanya. Apanya yang kurang bagus? Kita tidak usah masuk hotel ya. Kita lihat saja dari jauh. Penasaran gak? Yu King Feng dengan cepat masuk ke dalam mobil. Setelah melihat ini, Lin Jun dan Chen Sojun mengertakan gigi dan berlari. Hotel Naga Abad. Ningki perlahan masuk, dan segera seseorang yang sepertinya adalah manajer lobby menyambutnya. Apakah Anda Tuan Ning? Itu aku. Ningki mengangguk ringan. Rasa ilahinya telah merasakan Zhang San. Direktur Zhang menyuruhku menunggumu di sini. Silakan ikut denganku. Manajer lobby adalah seorang pria muda berusia tiga puluhan. Melihat Ningki masih sangat muda, wajahnya segera menunjukkan ekspresi hormat. Eksistensi yang bisa diundang oleh Zhang San pasti sukses besar. Dengan sangat cepat, dia membawa Ningki ke kamar presidensial di lantai paling atas hotel. Koridor di sini dipenuhi oleh pria berpakaian hitam. Tatapan mereka langsung tertuju pada dua orang yang keluar dari lift. Manajer lobby merasa sedikit tidak nyaman karena ditatap, sementara Ningki tampak tenang dan tenang. Ini Tuan Ning, tamu yang ingin ditemui Direktur Zhang. Manajer lobby dengan cepat berkata. Silakan. Pria berkulit hitam yang menjaga pintu melirik Ningki beberapa kali dan kemudian membuka pintu. Ningki tersenyum dan berjalan masuk. Matanya menyapu sekeliling, berhenti ke arah toilet, dan kemudian tertuju pada sosok yang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Apakah kamu pelajar Ning? Zhang San perlahan berbalik dan menatap Ningki sambil tersenyum. Wajah yang familiar. Dia terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya, tapi dia menjaga dirinya dengan baik. Ningki tersenyum ringan, berjalan langsung ke sofa dan duduk. Direktur Zhang ingin bertemu dengan saya. Ada apa? Jangan bilang itu karena perselisihan kecil antara putrimu dan aku. Wajar jika anak-anak berselisih sedikit. Zhang San berjalan sambil tersenyum. Di bawah cahaya, dia menatap wajah Ningki. Hidung? Tidak mirip. Telinga? Tidak mirip. Dagu? Tidak mirip, tapi matanya. Sangat mirip. Ekspresinya sedikit berubah. Zhang San tersenyum ringan dan berkata, Maha Siswa Ning, siapa nama ayahmu? Direktur Zhang memanggilku ke sini hanya untuk menanyakan hal ini. Ningki tersenyum. Ya, putriku berselisih dengan Siswa Ning kemarin lusa. Aku kebetulan melihat foto Siswa Ning dan menemukan bahwa kamu terlihat sangat mirip dengan teman lama, tetapi teman lama ini sudah lama hilang. Aku rindu dia sangat banyak, jadi saya secara khusus mengundang Siswa Ning untuk datang untuk melihat apakah Anda adalah keturunan dari seorang teman lama. Zhang San tersenyum. Aku sangat penasaran, siapa teman lama yang kamu sebutkan ini. Ningki memandang Zhang San dengan senyum tipis. Zhang San tidak peduli dengan sikap Ningki. Jika Hong Wenwu benar-benar dibunuh olehnya, maka keberadaan seperti itu tentu saja tidak akan terlalu takut dengan status Zhang San saat ini. 1530 Ningki memandang Zhang San dengan senyuman yang bukan senyuman. Aset Artic Mountain Group bernilai 800 miliar. Saya tidak menyangka ketua Zhang berada dalam kesulitan sebelumnya. Sekarang setelah Anda terkenal, apakah Anda berencana membayar hutang budi Anda kepada teman lama itu? Semacam itu. Zhang San terkekeh dan mengangguk. Itulah sebabnya aku meminta Siswa Ning untuk datang. Ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, tapi setelah malam ini, kita akan membiarkan masa lalu berlalu. Bagaimana menurut Siswa Ning? Salah paham. Mengirim seseorang untuk memukulku sampai mati hanyalah kesalahpahaman. Ningki tertawa. Membunuhmu. Mengapa Siswa Ning mengatakan itu? Zhang San sedikit terkejut, wajahnya penuh kepolosan. Ketua Zhang tidak tahu. Mungkin itu keputusan putri Anda. Mari kita salahkan saja dia. Ningki tertawa. Wajah Zhang San langsung menjadi gelap. Kemudian, dengan senyuman palsu, dia menjabat cerutu di tangannya dan berkata kepada Ningki, ayahmu bernama Ningki, kan? Ningki tersenyum acuh tak acuh. Mata Zhang San berbinar. Setelah tes, dia hampir yakin bahwa Ningbaixuan di depannya ini ada hubungannya dengan bos lamanya, Ningki. Memikirkan hal ini, niat membunuh perlahan muncul di hatinya. Ketua Zhang, jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Ningki tersenyum dan berdiri. Jangan terburu-buru untuk pergi. Zhang San tersenyum dan berkata, sebelum semuanya menjadi jelas, saya khawatir siswa Ning harus tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Dermawan itu telah banyak membantu saya di masa lalu. Jika itu benar-benar ayahmu, ada tidak perlu bagimu untuk menyembunyikannya dariku. Apa pendapatmu tentang 10% saham Artic Mountain Group? 10% itu uang yang banyak. Apakah kamu tidak merasa sakit hati? Ningki tersenyum. 10% saham Artic Mountain Group tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Saya melihat bahwa Anda kira-kira seumuran dengan putri saya. Mengapa saya tidak mengambil keputusan dan membiarkan kalian berdua mencari pasangan? Zhang San tersenyum. Ketua Zhang, Anda harus menyimpan saham Artic Ridge Corporation untuk saat ini. Saya akan memintanya di masa depan. Adapun Zhang Fei Yu, dengan temperamennya, dia akan memberikannya kepada siapapun yang menginginkannya. Mengapa dia memaksakan diri? Itu padaku. Terlalu sopan bagimu untuk memintaku tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan bergerak dulu. Oh iya, pertemuan hari ini jelas bukan yang terakhir kalinya. Zhang, San, kamu sendirian. Ningki memandang Zhang San dengan senyum tipis. Setelah mengatakan ini, sosoknya bergerak sedikit dan menghilang tanpa jejak di depan Zhang San. Zhang San menatap tercengang melihat pemandangan ini. Pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba muncul dari toilet. Itu adalah seorang gadis berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Tatapannya menyapu seperti elang, dan setelah memastikan bahwa Ningki tidak ada lagi di ruangan itu, sedikit keterkejutan muncul di wajah gadis itu. Nona Miao, apakah dia setingkat dengan Anda? Zhang San menarik nafas dalam-dalam dan menatap gadis itu. Saat ini, dia sangat terkejut dan sangat berat. Kata-kata yang diucapkan Ningki barusan mengandung banyak informasi. Apakah dia akan meminta bagian di masa depan? Ini adalah pesan yang jelas untuk Zhang San. Dia tahu bahwa kematian ayahnya ada hubungannya dengan dia. Ini adalah pernyataan balas dendam langsung di masa depan. Selain itu, cara Ningki pergi barusan membuat hati Zhang San menjadi dingin. Dengan cara seram seperti itu, bukankah mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya? Zhang San tidak terlalu takut bahkan ketika menghadapi Grandmaster Martial Dao seperti Hong Wenwu. Eksistensi yang bisa dibunuh dengan senjata sembarangan masih dalam lingkup manusia. Miaoli menganggup dengan ekspresi serius. Bahkan saya tidak bisa mengetahui cara dia pergi. Jika dia tidak mengembangkan teknik gerakan khusus, maka budidayanya berada di atas milik saya. Kalau begitu, haruskah kamu kembali dan memberitahu kakeksuan untuk mengirim beberapa ahli lagi? Zhang San tertawa datar. Apakah menurut Anda ada banyak orang di level kita? Sudah menjadi pengecualian bagi saya untuk meluangkan waktu datang ke sini. Jangan memprovokasi orang ini untuk saat ini. Dengan aku melindungimu, tidak mudah baginya untuk membunuhmu. Miaoli berkata dengan dingin. Kalau begitu, baiklah. Zhang San tersenyum, tapi hatinya semakin dingin. Duri ini harus dihilangkan. Nua, bagaimana akuisisi saham Arctic Mountain Group? Setelah keluar dari Senturi Dragon Hotel, Ningki berdiri di depan pintu. Dia tidak segera pergi tapi bertanya pada Nua. Akuisisi investor individu hampir selesai. Pemimpin, saya mengetahui bahwa Arctic Mountain Group saat ini berkonsentrasi pada pengembangan beberapa tambang langka dan beberapa bangunan yang sangat penting. Selama saya mengirimkan beberapa robot teknik, semuanya akan disingkirkan. Ketika saatnya tiba, dia akan membutuhkan sejumlah besar uang untuk mengatasi kesulitan tersebut, dan kita dapat terus memperoleh saham di tangannya. Baiklah, lakukanlah. Omong-omong, pemimpin, saya telah menganalisis Stonehenge yang Anda kunjungi terakhir kali. Saya telah membuat beberapa kemajuan. Oh, mata Ningki bergerak sedikit. Apa kesimpulanmu? Itu seharusnya menjadi portal antar bintang. Sebuah portal. Mata Ningki bersinar karena terkejut. Jika itu hanya sebuah portal, itu sudah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kekuatan portal ini mungkin luar biasa, dan jaraknya tentu saja sangat jauh. Menurut beberapa informasi sejarah dan sejarah tidak resmi, portal antar bintang ini mungkin terkait dengan benua tengah tempat Anda berada sebelumnya. Ningki terdiam beberapa saat. Jika tebakan nua benar, hal ini secara tidak langsung menjelaskan mengapa benua tengah memiliki tungku pil Tai Sang Lao Jun dan tempat seperti pagoda keadaan pikiran. Mungkinkah makhluk abadi di bumi semuanya pergi ke benua tengah melalui portal? Namun, dia pernah mencoba menyelidiki pil Emperor Devouring Dragon yang bersembunyi di alam penciptaan. Dia telah hidup hampir satu zaman, tetapi dia belum pernah mendengar nama Tai Sang Lao Jun. Ini hanya berarti satu hal. Tai Sang Lao Jun dan yang lainnya seharusnya sudah lama berada di benua tengah. Sekarang adalah era kelima dan ketiga belas, jadi mungkin saja mereka berada di era keempat, atau bahkan era ketiga, kedua, atau pertama. Buah keberuntungan, aray penyegel abadi, portal, Kunlun. Serangkaian pemikiran melintas di benak Ningki. Pemimpin, teman sekelasmu mungkin mendapat masalah. Mereka dipukuli. Suara nua tiba-tiba terdengar. Ningki kembali sadar dan mengamati area tersebut dengan telekinesis ilahinya. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Dia duduk di wuling Hongguang dan melaju ke arah Yu Qingfeng dan yang lainnya. Berhentilah memukuli mereka. Aku baru saja menyusulmu dengan sebuah mobil. Apa yang kamu inginkan? Yu Qingfeng, Lin Jun, dan Chen Sojun sedang berjongkok di tanah saat sekelompok orang menendang dan menendang mereka dengan panik. Apa yang sedang kamu rekam? Enyahlah. Salah satu pelaku meneriaki seorang pejalan kaki yang sedang merekam dengan ponselnya. Pejalan kaki itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Menyalipku dengan mobil. Beraninya kamu. Terus pukuli mereka dan beri mereka pelajaran. Seorang pemuda berwajah murung duduk di dalam mobil sport tak jauh dari situ. Dia merokok dan memandang Yu Qingfeng dan yang lainnya dengan mengejek. Huh, berhentilah memukuli mereka. Sebuah desahan terdengar. Bos. Yu Qingfeng dan yang lainnya mendonga kaget saat mendengar suara itu. Seolah-olah mereka telah melihat orang yang mereka sayangi. Namun, hal ini mengekspos mereka dan ketiganya dipukul beberapa kali lagi di kepala. Terima kasih.